Oke pemirsa, mumpung lagi liburan, disini saya lebih santai ingin bermain game Oleh karena itu, saya akan menjawab memainkan PES 6 ini Atau PES 2006, Anda dapat melihat instalasinya di video tutorial sebelumnya Namun, yang sekarang menjadi pertanyaan adalah Apakah PES ini bisa dimainkan menggunakan joystick? Dan tentu sangat bisa pemirsa, ini saya menggunakan keyboard Saya akan memilih secara acak saja Saya akan coba praktekkan bagaimana mengganti pengaturannya ke joystick Saya coba ke menu, kita coba ke button configuration Anda lihat, disini ada peraturan joystick, tentu saja ada Tapi karena disini saya menggunakan keyboard, maka tidak akan berfungsi Caranya adalah, kita harus menuju ke directory tempat kita menginstall PES Oke, saya akan bukakan kepada Anda Di sini ada yang namanya program files x86 Anda lihat konami, disini ada installan foldernya Pro Evolution Shocker 6, nah ini dia apa bisa Namun, sebelum Anda menuju ke menu setting Tancapkan terlebih dahulu Joystick Anda agar terdeteksi di pengaturan PES Oke, saya klik dua kali Anda lihat di player 1 disini Nah, karena disini sudah ada joystick Maka saya setting menggunakan gamepad Akan tetapi jika menggunakan keyboard, maka tidak ada pengaturan seperti ini Oke, saya pilih gamepad seperti ini Saya bisa menggunakan keyboard Ataupun menggunakan joystick maksud saya Oke, saya coba jalankan menggunakan joystick sekarang Oke, ini sudah berfungsi joysticknya Oke, saya bisa Saya mencoba melakukan Saya cancel Saya ke information setting Langsung saya coba match that Jika Anda tidak cocok dengan pengaturan Eee Joystick Anda bisa menuju setting tadi Dengan memencet Eee Opsi menu Disini akan saya lihat apakah saya sebagai pengaturan atau tidak Nah, ini ketika saya Pencet R1 Dia malah lambat Padahal saya tidak terbiasa dengan R1 lambat Akan tetapi R1 harusnya Ke Cepat Maka saya pilih Eee Saya tukar R1 Eee Dengan Saya coba Eee Tertukar Mungkin dengan L1 Saya coba Oke Oh bukan ternyata Oh ini dia pemerintah Eee Ini akan saya tetap R1 dengan sepertinya L2 ini Oke Oke Karena R1 dengan R2 saya coba Nah Nah ini sesuai pengaturan saya Oke Eee Sekarang anda bisa bermain paste nya dengan Eee Tenang Karena Settingan Sticknya sudah Eee Sesuai dengan keinginan anda Seperti itu Cara konfigurasinya adalah anda ke Yang pertama mengaktifkannya di Program file Konami Revolution Shocker Ke menu setting Disini Di player 1 Ini anda bisa pilih USB gamepad Jika ada 2 pemain anda melawan musuh Atau melawan teman anda Disini bisa di player 2 Biasanya USB gamepad 2 Atau joystick 2 Oke Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa kembali Etung